Masya Allah, begitu indah dan uniknya tempat penginapan dengan desain Santorini yang memiliki kolam berkonsep infinity pool serta fasilitasnya yang menyerupai layaknya pantai pasti akan membuat kita nyaman dan asik ketika staycation disini guys keunikan yang dimilikinya belum tentu kalian bisa rasakan dan dapatkan di tempat lainnya jadi wajib banget untuk dicoba apalagi adanya private pool yang unik di area balkon kamar memberikan sensasi yang berbeda saat kalian sedang santai dan menikmati sang matahari terbenam dari surga laguan baju bareng pasangan halal kalian Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Hafiz Samrizal di channel yang akan ngajak kalian jalan-jalan virtual sekaligus ngeracunin kalian agar liburan terus bareng keluarga tercinta di video ini kami akan merekomendasikan sebuah penginapan yang super-super eksotis dan memiliki view yang masya Allah keren banget guys jadi ditonton dan di save dulu ya siapa tau kalian mau coba buat staycation ke hotel ini nantinya sebelum kami lanjut review buat kalian yang baru gabung di video ini jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen jika ada pertanyaan dan buat yang punya IG atau tiktok juga bisa follow akun Hafiz Samrizal untuk dapetin info-info terupdate tentang wisata lainnya oke guys kali ini kami mau liburan ke puncak tapi bukan puncak bogor ya melainkan puncak yang ada di Labuan Bajo lokasinya yang ada di dataran tinggi dan perbukitan membuat visibilitasnya lebih luas dan view-nya langsung ke laut pokoknya keren banget view-nya dan kalian juga akan mendapatkan sensasi yang beda karena hotel ini didesain ala-ala Santorini gitu guys dan mungkin menurut kami ini adalah Santorininya Indonesia yang paling keren dan indah banget yang pernah kami lihat nama hotel ini adalah Local Collection yang berlokasi di Labuan Bajo, kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur guys buat kesini dari Jakarta dibutuhkan waktu cuma 2 jam aja dan gak ada sama sekali drama macetnya itu pun kalau kita lewat jalur udara ya guys nah dari Bandara Komodo kalian bisa langsung naik taksi atau pakai jemputan dari hotel tapi ada biaya tambahannya sebesar Rp150.000 per mobilnya kalau kalian lama stay di Labuan Bajo mending sih sewa mobil atau motor aja dan nanti bisa COD di bandaranya guys dari bandara ke hotel dibutuhkan waktu cuma 15 menit aja dan jalannya pun di Labuan Bajo tuh mulus, sepi, dan lancar banget meskipun sepi gak usah takut tingkat kriminalitas disini sangat kecil bahkan hampir gak ada jadi kalau kalian naruh kendaraan di pinggir jalan insya Allah aman-aman aja ya guys Alhamdulillah setelah perjalanan yang indah dan seru menggunakan sepeda motor akhirnya kami sampai juga di hotelnya untuk lahan parkir kendaraan di hotel ini sedikit bahkan kami bilang sempit sekali jadi kalau di depan lobby penuh kalian bisa parkir di sepanjang pinggir jalan hotel ini aja sini tetap aman meski kalian parkir di tepi jalan nanti ada security yang jaga nah masuk dalam lobby hotelnya ternyata gak sedikit masuk ke Indomaret guys padahal cuaca di luar tuh lagi cukup panas dan ekspetasi kami masuk lobbynya tuh langsung dingin banget ternyata biasa aja tapi kami suka banget dengan desain interior lobbynya yang terkesan unik dan mewah banyak ornamen-ornamen yang bikin ruang ini jadi lebih estetik dan nyaman sayangnya AC-nya kurang dingin untuk proses check-in cukup tunjukin KTP dan bukti pembayaran aja dan waktu check-in di hotel ini jam 2 siang kalau sudah nanti kita akan diberikan kunci dan mendapatkan 2 voucher welcome drink yang bisa ditukarkan di cafe-nya oke sekarang langsung aja kita menuju kamarnya oh iya guys karena akses ke kamarnya itu penuh likaliku jadi koper dan tas kami dibawakan oleh staffnya servisnya sudah oke tapi menurut kami masih belum bisa disamakan dengan hotel-hotel bintang 5 yang ada di Jakarta ternyata setelah naik lift kita masih harus jalan kaki dan naik lagi ke atas lewat anak tangga kami sengaja minta kamar paling atas agar view-nya juga bagus ya guys oh iya yang harus kalian tahu untuk tipe kamar di hotel ini banyak banget kami aja bingung pas pesennya karena di online travel agent itu kurang jelas gambarnya jadi kami pesen langsung via whatsapp ke hotelnya biar gak salah dan alhamdulillah pesan langsung ke hotelnya dapat harga yang lebih murah nah akhirnya kami sampai juga di kamar yang kami pesan ini adalah tipe kamar hemparai suite room kami pilih tipe kamar ini karena punya balkon, kolam pribadi dan view-nya langsung ke laut guys jadi cuma ada 2 tipe kamar yang menurut kami bagus di local collection selebihnya biasa aja nanti kami tunjukin ya tipe yang lainnya harga tipe kamar ini permalamnya 4.325.000 itu sudah include breakfast untuk 2 orang fasilitas kamarnya gak terlalu luas tapi menurut kami sih sangat unik dan estetik banget itulah kenapa kami pilih hotel ini dibandingkan hotel mewah lainnya yang ada di Labuan Bajo karena yang mewah itu banyak di Jakarta guys tapi yang seunik ini belum tentu kalian temui di tempat lainnya untuk fasilitas kamarnya sudah lengkap dengan AC terus ada tempat tidur ukuran king size kemudian di depan tempat tidur ada TV dan mini bar yang sudah diberikan komplement berupa kopi, teh, gula dan untuk pemanas airnya ada di belakang ya guys terus disini juga disediakan snack dan soft drink cuma harus bayar ya kalau kalian minum dan makan di bawah ada kulkas mini jadi kalian bisa isi dengan minuman dingin yang kalian bawa sendiri oke lanjut ke sebelah kanan disini ada kursi rotan yang menambah kesan natural dan disini juga ada speaker bluetooth stop kontak terus di pojok ini ada telepon dan buku tentang wisata sekitar yang ada di Labuan Bajo serta buku menu kalau kalian mau pesan makan di restonya mungkin itu aja fasilitas kamarnya gak terlalu banyak dan sekarang kita cek ke belakang dan kamar mandinya disini ada lemari pakaian yang terbuat dari dinding dan menurut kami sih ini keren dan unik aja lihatnya jadi kayak menyatu dengan konsep kamarnya ada berangkas, pemanas air, dan coffee maker tapi sayang banget disini gak ada coffee kapsulnya jadi percuma aja ada coffee maker disini guys terus di atasnya ada 2 buah handuk dan di bawahnya diberikan 2 pasang sleeper lanjut ke bagian kamar mandinya untuk shower roomnya bagus dan bersih sudah lengkap fasilitasnya ada rain shower, water heater, sabun, dan sampo nah yang paling kami suka tuh kalau nginep di hotel berbintang biasanya perlengkapan mandinya tuh berkualitas mulai dari sabun dan samponya yang wangi banget guys terus untuk area tengah ada 2 wastafel dan 2 cermin yang unik terbuat dari bahan kaleng terus juga ada toiletriesnya berupa sikat dan pasta gigi nah disini ada 2 bedrop ya guys jadi bisa kalian pakai ketika kalian ingin mandi di kolam depannya untuk harga 4 juta menurut kami sih terbilang sedikit komplement yang kami dapatkan gak ada welcome meal atau apalah yang bikin mood tamu pas masuk kesini langsung jadi happy guys oke sekarang kita ke bagian balkon depan yang menjadi alasan kami pilih kamar ini guys dimana di balkon depan itu ada kolam pribadi yang gak besar dan dalam cuma asik aja main air sambil melihat view yang masya Allah panas banget guys nah siang disini tuh emang terik banget ya guys tapi tenang aja udaranya tetap segar tanpa polusi udara jadi nanti sore aja kami coba buat santai di area balkonnya terus di area balkon ini juga sudah diberikan kursi dan meja untuk menikmati pemandangan laut tapi tetap aja kalau siang ini masih terlalu panas dan silau oke guys kami coba review 3 kamar lainnya yang kebetulan lagi kosong jadi bisa kami review ini tipe cave room atau superior jadi di atas tipe standar roomnya ya untuk tipe standarnya gak bisa di review karena lagi full tipe kamar ini harganya sekitar 2 jutaan dan harga bisa naik turun sesuai session nah kamar ini luasnya sekitar 19 meter persegi dan gak ada view sama sekali desain kamarnya sama cuma karena gak ada view jadi penerangannya hanya mengandalkan lampu aja guys jadi serasa lagi ada di rumah iglo kutub utara gitu untuk fasilitas kamarnya gak beda jauh dengan tipe kamar lainnya yang membedakan hanya desain tata letaknya aja seperti kamar mandinya ini dibikin terpisah antara shower room dan toiletnya dan karena disini gak ada kolam renang jadi gak dapat bedrop terus juga belum ada kulkas mini seperti di tipe kamar kami oke lanjut ke tipe kamar berikutnya kalau gak salah ini tipe wehang suite room untuk harganya sekitar 3,5 jutaan dan lagi-lagi harga bisa berubah sewaktu-waktu ya guys seperti tipe kamar kami sebenarnya harganya itu di presslist 5 jutaan cuma pas kami pesan dapat harga 4,3 juta jadi untuk harga bisa kalian langsung whatsapp aja ke adminnya tipe kamar ini lebih luas dan lengkap dibandingkan tipe standar atau superior cuma lagi-lagi di kamar ini belum ada balkon atau view yang langsung ke lautnya guys untuk fasilitas kamarnya sama persis dengan hemparai suite cuma disini belum ada kulkas mininya aja desain kamar tidur dan kamar mandinya juga semua sama dengan tipe hemparai suite dan menurut kami nanggung banget kalau kalian pilih tipe kamar ini karena dengan nambah sedikit kalian bisa dapat kamar yang punya view dan kolam pribadi tapi itu sih opini kami aja ya semua tergantung budget dan tujuan kalian ngidap disini oke sekarang lanjut ke tipe kamar Villa Cuanca tipe kamar ini harganya paling tinggi sekitar 6 jutaan per malamnya daripada penasaran langsung aja kita cek ya untuk area depan punya balkon yang cukup luas terus pas masuk kamarnya juga lebih luas sedikit dari tipe hemparai desain kamarnya kami suka banget karena lebih padat dan tertata rapi aja dibanding tipe yang lainnya terus yang membedakan lagi kamar ini ada sofa di depan tempat tidur dan di dinding samping kirinya yang membedakan lagi yaitu kamar mandinya gak seluas tipe hemparai ini lebih sempit karena ruangnya sudah dipakai untuk area kolam renang yang lebih luas dibanding tipe hemparai terus yang unik lagi dari kamar ini tuh kolamnya kayak terowongan dan buat naiknya kita harus lewat ini lagi tuh guys gimana unik banget kan desain kamarnya dan sebenarnya kami suka banget cuma sayang kolamnya itu viewnya langsung ke area kolam renang dimana kalau kalian lagi mandi bisa dilihat sama pengunjung kafe nya jadi agak kurang privasi aja sih menurut kami nah untuk area balkon depan sudah diberikan fasilitas ayunan gantung kursi dan meja untuk santai sambil melihat view laut labuan baju yang keren banget guys gimana dari empat tempat kamar yang kami review kira-kira mana yang paling worth it dan menjadi favorit kalian kalau nginep ke lokal collection selain kolam renang pribadi yang ada di kamar kami di hotel ini juga masih ada kolam renang umum yang hanya bisa diakses oleh tamu yang menginap aja guys disini disediakan bin bag kursi dan meja untuk santai terus juga ada fasilitas handuk yang bisa kalian pakai dengan menyebutkan nomor kamar aja dan nanti kita akan diberikan handuknya guys untuk kolam renangnya ini bersih dan seger banget sepertinya terus juga kolamnya ini memiliki dua kedalaman untuk anak-anak dan dewasa sekarang kita ke kolam renang yang ada di cafe nya lokasinya ini ada di lantai 6 kalau kalian naik lift dari lobi utamanya kami suka banget dengan area kolam renangnya karena disini tuh dikelilingnya pasir pantai jadi terasa banget lagi ada di pantai beneran guys area kolam renang ini juga sering banget dijadikan spot untuk dinner romantis menjelang matahari terbenam guys karena viewnya emang keren banget kemudian di area kolam renang juga banyak disediakan bin bag dan kursi santai buat kalian yang suka berjemur di terik matahari terus juga ada toilet sekaligus kamar bilas ketika kalian sudah selesai berenang dan main di area kolam renangnya guys Oh iya cafe and restonya ini buka untuk umum ya guys jadi tanpa menginap kalian juga bisa masuk ke cafe dan area kolam renangnya untuk harga masuknya sekitar 100ribuan kalau nggak salah dan nanti harga tiket tersebut bisa ditukarkan dengan makan makanan dan minuman di kafenya jadi kalau menjelang sore tuh area cafe dan restonya emang ramai banget jadi kalau menjelang sore tuh area cafe dan restonya emang ramai banget guys karena banyak orang-orang yang mau foto di local collection tapi tetep ya untuk tamu kafe nggak bisa ke atas area hotelnya karena itu privasi untuk tamu yang sedang menginap setiap sore di cafe ini selalu ada live live DJ dan kalau weekend biasanya ada live musiknya juga menurut kami desain interior baik indoor maupun outdoornya keren banget kami jamin kalian pasti nyaman banget buat meeting atau dinner bareng pasangan kalian Oh iya buat kalian mau liburan ke Labuan Bajo jangan cuma staycation di hotelnya aja ya karena sayang banget kalau kalian nggak menjelajahi wisata yang ada di Labuan Bajo Jadi sebelum staycation di hotel ini kami tuh udah ikut full day trip ke enam destinasi terkeren yang ada di Labuan Bajo Masya Allah seru dan keren banget guys tempatnya mulai dari trekking ke top point Pulau Padar foto-foto estetik di Pink Beach melihat langsung komodo di Pulau Komodo bermain air di Teka Makassar yang super jernih kemudian snorkeling dan berenang barang ikan manta sampai terakhir kami snorkeling lagi di Pulau Kanawa yang memiliki terumbu karang dan ikan-ikan yang keren banget guys Nah kemarin kami ikut private trip menggunakan speedboot pribadi seharga segini ya guys dan kalau kalian mau open trip juga bisa cuma Rp1.400.000an per packnya untuk info trip kalian bisa langsung hubungi nomor yang kami cantumkan di kolom deskripsi Insya Allah servicenya bagus dan yang pasti aman ha Nah sekarang kita ke momen yang paling keren ketika kalian menginap di local collection guys yaitu momen sunsetnya Labuan Bajo memang terkenal sekali dengan sunsetnya yang luar biasa indahnya sebenarnya menurut kami sunset dimana aja hampir sama cuma yang bikin beda di Labuan Bajo adalah banyaknya kapal-kapal berlayar dan diaretan pulau-pulau kecil yang membuat lebih cantik view landscape-nya dan pemandangan seperti itu yang langka banget kita dapatkan guys begitu pun dengan local collection yang memiliki bangunan unik dan estetik pasti akan menambah keindahan Labuan Bajo saat matahari terbenam Masya Allah bener-bener indah dan bagus banget menikmati sunset dari tipe kamar hemparai suite ini dan inilah yang bikin kenapa harga kamar ini lumayan tinggi guys karena kita bisa serenang santai bareng pasangan sambil menikmati pemandangan yang sulit kami ungkapkan dengan kata-kata pokoknya luar biasa keren banget guys dan menjelang malam kalian juga bisa menikmati indahnya lampu-lampu yang estetik di cafe local collection dan musik DJ-nya meski musik DJ-nya agak asing aja masuk telinga kami kemudian momen malamnya nggak kalah cantik untuk dijadikan spot-spot foto guys kami sih lebih pilih berendam aja di kolam sambil menikmati indahnya laut Labuan Bajo serta hamparan bintang dan bulan yang menerangi malam ini rasanya tuh nggak pengen cepet-cepet momen ini berlalu pagi telah tiba guys pemandangan Labuan Bajo syahdu banget ditambah kapal-kapal di pelabuhan sudah mulai berlayar dan udara disini pun seger banget meski dekat laut udara di Labuan Bajo tuh nggak bau laut sama sekali seperti ketika kalian ke Ancol atau ke Anyer pokoknya udara disini tuh enak dan seger banget oke sekarang kita breakfast dulu ke lantai 6 atau cafe-nya sarapan di local collection baik weekday atau weekend sistemnya buffet ya jadi puas deh buat kalian pecinta buffet hotel ini menggap arna sepi padahal kami ini menginap di weekday tapi pengunjungnya tetap ramai banget untuk menu sarapan banyak pilihannya mulai dari menu nusantara continental breakfast, english breakfast, dan american breakfast dan menu Indonesia pastinya lebih banyak dan bervariasi ya jadi tinggal kalian pilih aja mana yang ingin kalian makan untuk tempat makan ada yang indoor, semi outdoor, dan outdoor kami pilih yang di outdoor aja biar berasa lagi makan di tepi pantai gitu untuk rasa makanan di local collection menurut kami enak tapi belum terbilang enak banget kalau kami nilai 1-10 mungkin nilainya 8 untuk rasa relatif dan tiap orang punya penilaian dan selera yang berbeda-beda menjelang siang cuaca di hotel ini makin terik dan panas jadi sambil nunggu cekot jam 12 siang kami istirahat aja di kamar oke mungkin itu aja review singkat kami tentang local collection hotel yang berlokasi di Labuan Bajo menurut kami hotel ini worth it jika kalian ambil tipe kamar yang punya balkon meski harganya lumayan tinggi tapi semua itu terbayakan ketika momen sunsetnya tiba dan dengan keunikan seperti santor ini menurut kami hotel ini juga wajib digadikan destinasi yang kalian kunjungi ketika ke Labuan Bajo entah mau nginep atau sekedar main ke kafenya itu bisa disesuaikan dengan budget liburan kalian ke Labuan Bajo terima kasih sudah menonton video ini dan semoga video yang kami buat bisa bermanfaat dan memberikan informasi serta menghibur kalian saya Hafiz Amrizal mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di trip kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax